Sejarah Kerajaan Singosari terkait erat dengan sosok Ken Arok 1222-1247 yang mendirikan Wangsa Rejasadan, Kerajaan Tumapel, dikutip dari Neopatriotisme, Etika Kekuasaan Dalam, Kebudayaan Jawa 2008 Karya Hari M. Nasruddin Lokasi Kerajaan Hindu-Buddha ini sekarang diperkirakan berada di daerah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Nama sebenarnya dari Kerajaan Singosari adalah Kerajaan Tumapel, sedangkan ibu kotanya berada di Kutaraja Asal-usul nama Singosari berawal ketika Raja Wisnuwardana menunjuk anaknya Kertanagara sebagai putra mahkota dan mengganti nama pusat pemerintahan menjadi Singosari Singosari yang sebenarnya merupakan nama ibu kota justru lebih terkenal daripada nama kerajaannya, yakni Tumapel Pada akhirnya, masyarakat terbiasa menyebut Kerajaan Tumapel dengan nama Kerajaan Singhasari Kerajaan tersebut mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh Kertanagara sekaligus menjadi raja terakhirnya Wijunawasis dalam Encyclopedia Nusantara 1989 mengungkapkan jika Kertanagara saat itu ingin menyatukan sebagian wilayah Nusantara di bawah naungan Singosari Dengan pusat pemerintahan di Jawa bagian timur, wilayah kekuasaan Singosari pada era Kertanagara disebut-sebut mencakup Bali, Jawa Barat, sebagian Kalimantan, bahkan sebagian Sumatera hingga kawasan Selat Malaka Berdasarkan keterangan dalam, Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singosari adalah Kerajaan Tumapel Nama Tumapel juga muncul dalam berita Tiongkop dari dinasti Yuan dengan ajaan Tumapan, Kakawin Nagara Kretagama Memperjelas cika, ibu kota Tumapel bernama Kutaraja, yang didirikan tahun 1222 Pararaton menyebut, Tumapel awalnya hanya sebuah daerah bawahan, Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kadiri Adapun yang menjabat, sebagai aku setara camat Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung Dia meninggal dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri, yaitu Kenarok Karena Kenarok menyukai Kendadas istrinya, yang kemudian mengangkat dirini menjadi Raja Pertama Tumapel Dengan gelar Sri Ranggah Rajasa, Batara Sang Amurwa Bumi Kenarok lantas menikahi Janda Tunggul Ametung, yang saat itu sedang mengandung, yaitu anak dari Tunggul Ametung Ini nantinya diberi nama Anusapati Selain beristrikan Kendides, Kenarok mempunyai satu istri lagi, bernama Kenumang Yang telat punya anak, laki-laki bernama Tohjaya Ketika berkuasa, Kenarok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri Pada 1221, terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kerajaan Kadiri, dengan kaum Brahmana Para Brahmana lantas menggabungkan diri dengan Kenarok Perang melawan Kadiri, lantas meletus di Desa Jante, pada 1222 yang dimenangkan oleh pihak Tumapel Nagara Krita Gama juga menyebut tahun yang sama untuk pendirian Tumapel Tetapi tidak menyebutkan adanya nama Kenarok Dalam naskah itu, pendiri Tumapel bernama Ranggah Rajasa Sanggiri Nathaputra Yang berhasil mengalahkan Kertajaya, Raja Kediri Pada 1253, Wisnuwardana kemudian mengangkat putranya, yang bernama Kertanagara Sebagai waraja putra mahkota, dan mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singosari Nama Singosari yang merupakan nama ibu kota, kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel Penemuan Prasasti, mula malurung di sisi lain, memberikan pandangan yang berbeda dengan versi pararaton Yang selama ini dikenal, mengenai sejarah Tumapel Prasasti yang dikeluarkan Kertanagara, tahun 1255 Atas perintah Wisnuwardana itu, menyebutkan jika Tumapel didirikan oleh rajasa Yang dijuluki Batara Siwa setelah menaklukkan Kediri Nama ini kemungkinan adalah gelar Anumerta dari ranggah rajasa Karena dalam nagara Kertagama, arwah pendiri Tumapel itu dipuja sebagai Siwa Selain itu, pararaton juga menyebutkan bahwa Ken Arok lebih dulu Menggunakan julukan Batara Siwa sebelum maju dalam perang melawan Kadiri Prasasti itu juga menyatakan Jika kerajaan kemudian terpecah menjadi dua Sepeninggalkan Arok, yaitu Tumapel yang dipimpin oleh Anusapati dan Kediri Yang dipimpin oleh Mahesawong Eteleng alias Batara Parameswara Parameswara digantikan oleh Guningbaya, kemudian Pahjaya Sementara itu, Anusapati digantikan oleh Seminingrat yang bergelar Wisnuwardana Prasasti itu juga menyebutkan bahwa Tumapel dan Kediri dipersatukan kembali oleh Seminingrat Kediri kemudian menjadi kerajaan bawahan yang dipimpin oleh putranya, yaitu Kertanagara Terima kasih telah menonton!